Sampai jumpa di video selanjutnya Rumah sakit jiwa, ini adalah rumah sakit jiwa yang sangat ketat security-nya Tiap kamar dipenuhi dengan padded atau bantal, sehingga mereka, para pasien tidak bisa menyakiti dirinya sendiri dengan menghantaman kepalanya ke tembok Dan tiap pasien rumah sakit jiwa ini dipakaikan restraining jacket, jadi mereka tidak bisa melukai dirinya sendiri juga Tapi somehow, menurut cerita ada salah satu pasien yang berhasil keluar dari kamar sendiri Bisa dibayangkan ya bagaimana caranya, ada yang bilang dia punya kunci, ada yang bilang dibukakan kamarnya Ada yang bilang dia dengan pikirannya mampu mengontrol mur dan baut yang ada di ruangan tempat dia disempat Kalau saya percaya cerita yang ketiga Karena secara logik, tidak mungkin orang yang di restraining jacket Bisa menggunakan tangannya untuk keluar atau melarikan diri Itu terbuat dari apa? Metal Kuningan ya Oke Kuningan kan tidak tertarik oleh magnet Diri salah satu Oke, yang tidak dipilih, taruh di meja Oke Oke, boleh tunjukin kamera Dibuka sekarang Sudah, tadi berapa detik? Maybe about sitting Dikali dengan mur dan baut-baut lainnya yang ada di ruangan tersebut Pasti akan perlu waktu yang Di search training dengan jacket Digerakan dengan pikiran sendiri Oke Mungkin secara bersamaan bisa copot dengan sendirinya Coba dipasang lagi, hitungnya 50 detik Hampir semenis ya Iya Oke Tadi kan secara manual diputar dengan tangan, ya kan? Secara manual ya Yes Dengan kedua tangan ya All right Tangan satunya seperti ini Oke Bayangkan Jihan salah satu pasien Oke Di-restrain Tangannya gak bisa bergerak Kakinya juga gak bisa bergerak Cuma pikiran yang bisa bergerak Oke Bisa gak fokus ke mur dan bautnya Saat kami lapas Tahan Disuruh Just focusing on it Dapat lagi Oke, aku bergaduh Bagaimana Bagaimana Jihan dapat memisahkan antara foto-foto yang hidup dengan foto-foto yang mati Eksperimen tadi dapat berhasil Eksperimen tadi dapat berhasil jika imajinasi Jihan mengambil alih logikanya sendiri Dan cara tidak langsung membiarkan foto-foto itu mempengaruhi pilihan Jihan Karena di saat imajinasi kita mengambil alih sepenuhnya Maka pikiran kita akan dikontrol oleh intuisi kita Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Thank you so much Lintasi Maji Because this is a new experience for me And I was very mind blown Speechless I have nothing to say Because everything I thought was wrong Came up true Badan Intelijensi Uni Soviet KGB Mempublikasikan salah satu kasus yang sempat dirahasiakan Yaitu kasus Nina Kulagina Nina Kulagina adalah prajurit Red Army Di bawah pimpinan Stalin pada masa Perang Dunia Kedua Yang mengaku mempunyai berbagai kekuatan superhuman Salah satunya telekinesis Yang merupakan kemampuan menggerakan barang Menggunakan kekuatan pikiran Sepanjang hidupnya lebih dari 40 ilmuwan Telah meneliti kebenaran kemampuan Nina Kulagina Dalam sebuah sesi Nina ditantang untuk memindahkan korek api Bahkan ia diminta melakukan eksperimen itu sekali lagi Bedanya kini objeknya dilapisi kotak plastik Demi menghindari adanya trik menggunakan gelombang magnet Selain percobaan itu Kulagina juga dengan sukses Mampu menggerakkan kompas dan menghentikan detak jantung Seekor katak pada sesi tes yang lain Sulit menjelaskan secara tepat Apa yang menyebabkan Nina Kulagina Memiliki kekuatan telekinesis Para ilmuwan menyebut bahwa objek benar-benar bergerak Saat Kulagina memusatkan pikiran Dengan konsentrasi tinggi Mereka hanya mengungkap temuan bahwa aktivitas otak dan detak jantung Kulagina Saat melakukan tes Memang jauh di atas rata-rata orang pada normalnya Lantas apakah telekinesis ini juga menjelaskan misteri pergerakan barang tanpa disentuh Seperti yang tertangkap kamera pengintai sebuah perkantoran di Liverpool, Inggris November 2012 berikut Atau seperti dua botol yang terjatuh Seakan ada kekuatan yang mendorong pada sebuah hotel di Australia Yang terekam di tahun 2014 Bahkan pada November 2010 Di sebuah hotel di Malaysia Pergerakan objek terlihat begitu agresif Hingga membuat seorang wanita merasa terancam Apakah telekinesis Alias kekuatan pikiran yang mampu menggerakkan barang Menjelaskan semua fenomena ini Atau adakah kekuatan lain yang di luar nalar kita Di balik misteri-misteri tadi Percaya atau tidak Pikiran manusia dapat memanifestasi emosinya Dalam berbagai macam bentuk Dan menggunakan berbagai macam cara Seperti eksperimen saya berikut ini Bersama dengan Selin Evangelista Hai Selin Terima kasih telah datang di Lintasi Maji Sibuk apa sekarang? Sekarang sih lagi sibuk nyanyi-nyanyi aja Album apa single? Baru ngeluarin single Baru pertama Baru pertama? Iya Itu lagu personal yang nulis? Iya benar-benar Bukan aku sendiri yang nulis Tapi dari Bambino yang nulis lagi Tentang siapa kamu? Iya tentang aku Berarti curhatan kamu ya? Benar Tadi ada kalimat bagus Kamu curahkan semuanya untuk sebuah lagi Benar Berarti itu kan berhubungan dengan kekuatan pikiran juga kan? Pernah tahu psikokinetik atau telekinetik? Belum sih Psyko dari pikiran Kinetik arti gerak Jadi esensinya menggunakan kekuatan pikiran Untuk menggerakkan sesuatu dari jauh Oh iya? Pernah punya pengalaman seperti itu gak? Mungkin saat momen kamu lagi menghayati sebuah lagu Kamu ngerasa kamu udah naruh pulpennya disitu Kamu terlibat dengan aktivitas Tentang berapa lama pulpen Geraknya udah beda Pulpennya udah bergeser di tempat yang berbeda Berpindah di tempat yang berbeda Pernah sih Cuma mungkin aku berpikir kan Aku orangnya logika banget ya Jadi aku berpikir mungkin ya Mungkin ke gerak kalian ke gimana Oke bagus Berarti kamu orangnya logika ya Oke Bisa dikonfirmasi gak ke pemirsa di rumah disini? Kamu gak tahu kita mau ngapain ya? Benar gak tahu Tahu tidak? Di dalam tubuh manusia itu Menghasilkan sejumlah daya listrik Ya Tahu tidak? Tahu-tahu Kalau jantungnya berhenti bertak Biasanya kan pakai defibrillator Dikejut Kadang-kadang juga kalau kita bersentuhan nama apa Sama apa suka nyitrum gitu Tahu tes pen gak? Nah tes pen ini belum dong? Misalnya kamu ada kabel yang keluar Kalau dipegang kan nyitrum dong Biar tahu itu ada listriknya apa enggaknya Dikasih tes pen Jadi bentuknya kayak obeng Segini panjang Gak tahu saya Oh rajin ya Oh rajin ya bapak-bapak buat tes pennya Hanya untuk eksperimen ini Oke Kita pegang aja Oke Bisa deketan? Bisa gak kamu fokuskan ke pikiran kamu Di saat kamu mungkin mencapai sesuatu pencapaian yang luar biasa Mungkin saat singlenya jadi nomor satu Mungkin saat ada orang yang terkesan atau terbawa Atau termotivasi dengan musik kamu Atau apapun Momen-momen positif seperti itu ada? Ada sih Oh Jaget-jaget